Hampir sama, tapi jenisnya itu bentuk korupsi salah satunya Nah kemudian dari pihak usernya itu memberikan semacam diskon Gak taunya disitu ada Yang enak-enak begitu rapatnya seperti itu Dan teman setia untuk siang hari ini kita ketemu di dialog interaktif Yang mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tanpa pungli dan gratifikasi Bersama siapakah? Nah sudah hadir dan langsung berkita Yaitu ada Bapak Prasetyo Itiarto, halo Bapak Halo, selamat pagi Mas Randu Selamat datang di Suara Salatiga, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Semoga Mas Randu dan keluarga besar Suara Salatiga sehat-sehat selalu Oke, amin, amin, ya robal alamin Dan teman setia, Bapak Prasetyo Itiarto MS ini selaku Inspektorat Kota Salatiga Begitu gak Bapak Nge? Iya Oke, dan kita akan membahas mengenai tanpa pungli dan juga gratifikasi Dan juga nanti buat teman setia Suara Salatiga yang ada di rumah Nanti yang pengen gabung boleh banget Nanti bisa telepon di 0298-323310 Maupun SMS-nya dan juga via WhatsApp-nya di 081-904-880-999 Sampai nanti jam 11 siang, teman setia Dan sebelum kita bicara lebih jauh nih, Bapak Nge Mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai gambaran-gambaran dari Inspektorat Mungkin untuk tugasnya juga Dan fungsi yang dijalankan seperti apa ini, Bapak? Iya, terima kasih Mas Randu Selamat pagi menjelang siang ini Tentunya kami selaku yang bertugas di Inspektorat Ada beberapa hal yang memang perlu ditekankan kepada masyarakat Terkait dengan ini, tentu sebelum kami menyampaikan tugas pokok fungsi dari Inspektorat Tentu kita ada gambaran besarnya Gambaran besarnya itu terkait dengan visi dan misi Wali Kota Selatiga Masuk di dalam RPJMD Kota Selatiga tahun 2017 Sampai dengan 2022 Oke, iya Di situ dicantumkan terkait dengan PERDA nomor 1 tahun 2018 Ada memang 9 misi di situ Salah satunya adalah misi ke-9 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Tentunya di situ ada sasaran yang harus kita lakukan Di dalam visi tadi Yaitu meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah Oke, begitu ya Bapak Jadi kata kuncinya adalah terkait dengan partisipasi Termasuk juga akuntabilitas dari kinerja birokrasi pemerintah Kerjasama berarti ya Jadi antara masyarakat dan birokrasi Oke, saling bekerja sama begitu ya Ya, saling bekerja sama Tentu kita kembali pada fungsi yang dijalankan oleh inspektoran Salah satunya adalah melaksanakan pengawasan internal Jadi di dalam lingkungan birokrasi di situ Terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Jadi intinya bahwa kita melakukan pengawasan Baik itu secara internal maupun eksternal Begitu, oke begitu ya Itu untuk fungsi yang dijalankan ya Bapak Oke, terus ini Bapak Mengenai untuk pungli gitu kan Banyak sekali kejadian-kejadian korupsi gitu Nah, bentuk jenisnya itu seperti apa sih Bapak? Mungkin masyarakat juga pada pengen tahu gitu ya Jadi nanti kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana perbedaan antara pungli, swap, kemudian korupsi, kemudian gratifikasi Karena itu beda ya Bapak ya? Bapak ya, yang aktif yang mana, yang pasif yang mana gitu Nah itu terkait dengan, kita harus menyampaikan terkait dengan tujuh jenis korupsi Yaitu pertama yang merugikan keuangan negara Baik itu sumbernya dari APBD atau APBN Kalau di pemerintah daerah kan ada sumber dana yang dari pusat, dari pemerintah daerah Oh gitu Yang bentuknya APBD maupun APBN Kemudian juga ada dana insentif daerah Begitu Terus bantuan keuangan provinsi juga ada disitu Jadi yang merugikan keuangan negara Oh gitu, yang merugikan keuangan negara dimaksudkan adalah korupsi gitu ya? Korupsi gitu Kemudian juga swap-menyuap Biasanya ya ini terkait dengan pelayanan publik ya Swap-menyuap ini biasanya timbul karena ada kepentingan disitu Nanti kita sampaikan Gratifikasi juga demikian Gratifikasi itu memang Itu dilakukan oleh sesuatu Seseorang yang memang membutuhkan Cepat melanggar aturan Gratifasi Gratifasi bentuknya macam-macam Termasuk pemerasan pungli Nah pungli ini juga Biasanya dilakukan oleh Tadi yang Bisa mengeluarkan izin Kemudian yang bisa memberikan pelayanan publik Yang langsung berhubungan dengan masyarakat Oh gitu, oke Kemudian perbuatan curang Curang, oh curang termasuk korupsi juga ya? Namanya curang itu kan Biasanya melanggar aturan Karena curang Nah ini memang harus kita Lakukan biar nanti korupsi itu semakin berkurang Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan Biasanya di semua OPD itu kan banyak pengadaan Baik itu elektrolik maupun lainnya Berubah barang-barang yang memang mebel dan lain-lain Ini kalau itu dilakukan dengan Karena benturan kepentingan Biasanya kan Benturan kepentingan itu Oh saya punya keinginan Yang nanti bisa dipenuhi oleh rekanan misalnya Padahal sebetulnya itu tidak sesuai dengan aturan Oh gitu Itu adanya benturan kepentingan di situ Jadi antara yang punya kewenangan Dan punya kesempatan di situ timbul Ya gitu Oke begitu ya Bapak Terus untuk yang menjadi dasar hukum Untuk pemberantasan pungli ini apa Bapak? Dasar hukum untuk pemberantasan pungli Itu ada beberapa regulasi Yang memang harus diacu di situ Mengapa kita menyampaikan Kaitannya pencegahan Tindakan pemberantasan korupsi Karena yang terkait dengan ini kan Tentu ada dasar hukum yang Melandasi Ada juga peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Penghutan Liar Jadi di tempat kita Di Salatika Sudah terbentuk kaitannya Satgas Sabu Bersih Penghutan Liar Jadi kalau misalnya masyarakat mau Menyampaikan atau mengadu Kepada Satgas ini kita siap Begitu ya Ada linknya Untuk bisa melakukan pengaduan di situ Kemudian membentuk unit Pemberantasan penghutan liar Dengan keputusan wali kota Jadi setelah adanya peraturan presiden Kita breakdown Ada unit pemberantasan penghutan liar Dengan keputusan wali kota Itu ada Kemudian juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700 Garing 4277 Garing SJ Tentang pembentukan unit Satgas Pemberantasan Penghutan Liar Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota Dari situ nanti kita breakdown Ke peraturan keputusan wali kota Dan juga Undang-undang yang melingkupi Terkait dengan ini adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara Yang bersih dan bebas Dari korupsi Koalusi dan nepotisme Terutama di bab 2 Pasal 2 Kemudian juga Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi Begitu Di KPK juga ada Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 Tentang pelaporan gratifikasi Jadi nanti Misalnya Dari pihak OPD Atau SKPD Menerima sesuatu Sebagai ucapan terima kasih Biasanya Halusnya ucapan terima kasih Kalau memang dia Menyampaikan Gratifasi kepada Kita inspektorat Apakah dalam bentuk barang Terutama bentuk barang Itu tentu nanti akan kita sampaikan Ke KPK Begitu Nanti ada berita acara Penyampaian dan lain-lain Begitu ya Bapak ya Oke Dan nanti akan kita sambung lagi Bapak ya nanti ya Sekarang kita ke lagu dulu Dan juga buat teman Setia Suara Salatiga Nanti akan kita bahas mengenai Kalau tadi sudah dijelaskan juga Mengenai pungli Terus gratifikasi Nah nanti Antara suap pungli Dan gratifikasi itu Sebenarnya itu apa sih Untuk perbedaannya gitu ya Nanti akan disampaikan juga Sama Bapak Dokter Nandus Prasetyo Ihtiarto MSI Inspektorat Kota Salatiga Masih mengudara dari kawasan Kalitaman Salatiga Tepatnya di RT6 ya Dan kita mengudara dari Jalan Pemuda Nomor 3 Salatiga Masih di dialog interaktif Randuwardana Dan juga dengan narasumber Yaitu ada Bapak Dokter Nandus Prasetyo Ihtiarto MSI Inspektor Kota Salatiga Begitu teman Setia Tadi sudah kita bahas banyak Dan tentu saja kita masih Membahas mengenai Dengan tema yaitu Tanpa Pungli Dan juga gratifikasi Tadi untuk pungli Sudah dijelaskan ya Bapak ya Nah sekarang ini yang akan dijelaskan Yaitu mengenai perbedaan Pemerasan Pungli Suap dan gratifikasi Nah ini perbedaannya apa sih Bapak? Ya Terima kasih Mas Randu Jadi sebetulnya Masyarakat juga masih bingung Antara perbedaan antara Suap, Pungli dan gratifikasi Hampir sama Hampir sama ya Tapi jenisnya itu bentuk korupsi Salah satunya Ya Nah terkait dengan ini Kalau kita bicara Suap Ya Itu terjadi apabila Pengguna jasa itu Secara aktif menawarkan Jadi pengguna jasa Oh gitu Pengguna jasa ini bisa Masyarakat Ya Bisa pelaku usaha Swasta dan lain-lain Siapa saja berarti ya Kemudian disitu Dengan menawarkan imbalan Kepada petugas layanan Petugas layanan itu bisa Apa Di Dinas perizinan Kemudian Yang memberikan pelayanan Kepada masyarakat Ya dimudahkan gitu ya Kalau di Di DLH mungkin dalam bentuk Apa Semacam izin Rekomendasi Kalau di DLH Rekomendasi terkait dengan Limbah B3 Kemudian Terkait dengan Dokumen lingkungan SPPL UKLUPL Dan lain-lain Begitu Iya Untuk yang suap Untuk yang suap Jadi Pengguna jasa itu Aktif dia melakukan Dan dari pihak Apa Petugas layanan itu Dia tidak Tidak meris Apa Tidak Diam Artinya Tidak punya inisiatif Seperti itu Oh gitu iya Artinya disitu Kalau kita Artikan Meeting of mind Jadi ada Kesepakatan disitu Ada Imbalan kepada Petugas Kesepakatan Antara yang membutuhkan Yang membantu Kemudian untuk Pemerasan Pungli Itu terjadi Apabila Petugas layanan Secara aktif Menawarkan jasa Oh gitu Ini yang malah Sebaliknya Misalnya Mas Randul Yang bisa Punya kewenangan Memberikan izin Misalnya Itu sudah Menawarkan kepada Pelaku usaha Nanti saya bantu Ya saya bantu Padahal sebetulnya Prosedurnya sudah Benar Tapi karena yang aktif Dalam waktu Satu hari Dua hari Sudah selesai Padahal prosedurnya Persyaratannya Belum tentu Lengkap disitu Hanya memberikan Iming-iming Kepada Apa Peminta Peminta imbal Jasa tadi Iya Dengan maksud Agar dapat Membantu Mempercepat Tercapainya Tujuan si pengguna Jasa Walau melanggar Prosedur Begitu Jadi misalnya Kalau kita Mengajukan Izin Dokumen Lingkungan Itu kan ada UKLOPL Maupun Ada Amdal Padahal Persyaratannya Salah satunya Adalah persyaratan Terkait RTRW Misalnya Belum lengkap Disitu Belum ada Dari DPUPR Langsung Dikeluarkan Rekomendasi Itu tidak boleh Sebetulnya Itu Sudah jelas Melanggar Prosedur Yang ada Itu yang namanya Pemerasan Atau Pengli Yang menawarkan Adalah Petugas layanan Secara aktif Petugas layanan Secara aktif Menawarkan Kemudian Terkait dengan Ini Gratifikasi Itu terjadi Apabila Pihak pengguna Layanan Jadi Bisa swasta Bisa industri Memberikan sesuatu Kepada Pemberi layanan Tanpa adanya Penawaran Begitu Transaksi Atau deal Untuk mencapai Tujuan tertentu Yang diinginkan Jadi Terkait dengan Ini yang Sebetulnya Dari pihak Apa Petugas layanan Itu tidak punya Maksud apa-apa Jadi Without Meeting of Mind Jadi tidak Ada Kesepakatan Tetapi Yang Melakukan Adalah Yang Menerima Apa Jasa Tadi Yaitu Pengguna Layanan Tadi Memberikan Sesuatu Kepada Petugas Tadi Selanjutnya Selanjutnya Apabila Petugas Menerima Berarti Itu Kesuap Kembali Kesuap Tetapi Kalau Itu Diserahkan Kepada Inspektorat Nanti Inspektorat Sampaikan Ke KPK Dalam Bentuk Barang Atau Uang Itu Sudah Tidak Suap Lagi Tidak Gratifikasi Lagi Padahal Istilahnya Pribadi Tapi Yang Menerima Itu Petugas ASN Penyelenggara Pemerintah Beda Jadinya Lain Kalau Kita Sama Sama Saya Misalnya Tidak Punya Kepentingan Apa Apa Sebagai Mengucin Ujapan Terima Kasih Karena Tidak Ada Kepentingan Apa Apa Itu Tidak Masalah Bidanya Disitu Dan Ini Memang Kalau Gratifikasi Itu Kan Sesuai Dengan Dasar Hukumnya Penjelasan Pasal 12B Ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Untuk Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemerantasan Tindak Bidana Korupsi Jadi Itu Ada Dasarnya Begitu Gratifikasi Kemudian Pungli Maupun Suap Oke Begitu Itu Mengenai Perbedaan Pemerasan Atau Pungli Swap Dan Gratifikasi Itu Tadi Dijelaskan Untuk Perbedaannya Sekarang Untuk Gratifikasi Sebenarnya Apa Bisa Dijelaskan Kalau Gratifikasi Adalah Pemberian Dalam Arti Luas Jadi Dalam Bentuk Apapun Baik Itu Uang Barang Diskon Misalnya Saya Beli Di Super Indus Di Suatu Tempat Di Mall Kemudian Dari Fihak Usernya Itu Memberikan Semacam Diskon Gak Tahunya Disitu Ada Punya Motivasi Terkait Terkait Dengan Ijin Misalnya Biar Lancar Dan Itu Gak Boleh Itu Namanya Gratifikasi Kemudian Komisi Juga Demikian Pinjaman Tanpa Bunga Misalnya Saya Mengajukan Kredit Ke Suatu Bank Suatu Bank Kita Ajukan Wah Bapak Nanti Kita Ada Pinjaman Tanpa Bunga Gak Taunya Dia masih Urusan Dengan Perizinan Ternyata Ada Tujuan Khusus Kemudian Juga Tiket Perjalanan Wisata Kemudian Fasilitas Penginapan Misalnya Saya Nginep Di Suatu Hotel Kemudian Bapak Berapa Hari Silahkan Gratis Begitu Eh Gak Tahunya Ada Sesuatu Disitu Karena Kami Punya Kemenangan Tentang Mengeluarkan Ijin Dan Lain-lain Pokoknya Ini Memang Harus Kita Apa Kita Tolak Terkait dengan Kreatifikasi Selain itu Pengobatan Cuma-cuma Di rumah sakit Swasta Misalnya Gak Taunya Saya Posisi Di Mana Di DLH Karena Perizinan Terkait Limbah B3 Biasanya Rumah sakit Ada Limbah B3 Itu Gak Taunya Tidak Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Kita Memang Harus Hati-hati Terkait Dengan Ini Kemudian Fasilitas Lainnya Baik Yang Diterima Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Sarana Elektronik Atau Tanpa Sarana Elektronik Yang Lain Jadi Disitu Sudah Ada Penjelasannya Terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tidak Bidana Korupsi Ternyata Ternyata Banyak Sekali Kejadian Gratifikasi Contohnya Banyak Sekali Bapak Tadi Ada Dasar Hukum Tentu Saja Kalau Ada Dasar Hukum Pasti Ada Sanksinya Untuk Sanksinya Seperti Apa Bapak Bagi Penerima Gratifikasi Dan Buat Yang Memberi Gratifikasi Ini Bapak Untuk Sanksi Hukum Bagi Penerima Gratifikasi Tentu Sesuai Dengan Pasal 12B Ayat Satu Dan Ayat Dua Undang Undang 31 Tahun 1999 Untuk Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Disebutkan Bahwa Setiap Gratifikasi Kepada Pegawin Negeri Atau Penyelenggara Negara Dianggap Memberikan Swap Apabila Berhubungan Dengan Jabatannya Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya Jadi Antara Pelaku Usaha Atau Vihak Swasta Dengan Pegawin Negeri Begitu Kemudian Juga Dipidana Bagi Pegawin Negeri Atau Penyelenggara Negara Seperti Dimasuk Dalam Ayat Satu Tadi Adalah Pidana Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat Empat Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Itu Bagi Penerima Bagi Penerimanya Penerima Kemudian Juga Bagi Pemberi Ini Juga Disampaikan Disitu Ada Sanksi Hukumnya Untuk Memberi Kratifikasi Biasanya Ini Dilakukan Oleh Vihak Swasta Pelaku Usaha Untuk Pemberi Izin Yang Mengajukan Izin Disitu Terkait Dengan Ini Ada Pasal 5 Undang Undang Pasal 5 Kemudian Pasal 12 Huruf A Dan Huruf B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pedana Korupsi Terutama Di Pasal 5 Undang TIP Kor Itu Dibidana Dengan Pedana Penjara Paling Singkat 1 Tahun Dan Paling Lama 5 Tahun Dan Atau Pedana Denda Paling Sedikit 50 Juta Rupiah Paling Banyak 250 Juta Setiap Orang Yang Memberi Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya Kemudian Memberi Sesuatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara Karena Atau Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Dilakukan Atau Tidak Luan Dalam Jabatannya Jadi Itu Sanksi Sanksi Hukum Terkait Yang Memberi Tentunya Ini Memberi Lebih ringan Dibandingkan Yang Menerima Beda Bapak Seandainya Kita melihat Kejadian Hal semacam itu Bapak Kita harus Melapor Kemana Ini Bapak Betul Serandu Tapi harus Dibedakan Antara Gratifikasi Dan Suap Tadi Kalau Gratifikasi Kita Bisa Langsung Ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Melalui Gratifikasi Online Dengan Cara Register Akun Di HTTPS Double Flash Go I Dot KPK Dot Go ID Flash Jadi Bisa Langsung Kesana Jadi Misalnya Begini Terkait Dengan Gratifikasi Kan Tadi Sudah saya Sampaikan Terkait Gratifikasi Itu Misalnya Pelaku Usaha Memberikan Semacam Parsel Pinggisan Baik itu Pada Event-event Tertentu Misalnya Hari Raya Idul Fitri Kemudian Natal Tahun Baru Dan Lain-lain Nah Itu Kalau Misalnya Suatu OPD Menerima Gratifikasi Baik itu Pinggisan Berupa Uang Dan Lain-lain Itu Langsung Bisa Diserahkan Ke KPK Begitu Atau Bisa Melalui Inspektorat Di tempat Kami Begitu Di Kota Salatika Dengan Kontak Pasennya Adalah Gratifikasi Salatika Bapak Saudara Jamil Pak Jamil Tadi Ini Ada Di Studio Kami Dengan WA 085 742 88 44 12 Jadi Saya ulangi Lagi Bapak Jamil Langsung Di Inspektorat Daerah Kota Salatika Nomor WA 085 742 884 412 Jadi Silahkan Bisa Mengubungi Kesana Ya Nah Kami Nanti Misalnya Nanti Berupa Barang Atau Berupa Uang Itu Nanti Akan Kami Serahkan Ke Kan Disitu Nanti Ada Berita Acara Penyerahan Barang Dari Dari Yang Bersangkutan Dari Misalnya Kepala Salah Satu Kepala UPD Menyerahkan Kepada Inspektorat Nanti Ada Berita Acaranya Baru Kemudian Kami Juga Mengirimkan Barang Itu Berupa Uang Maupun Barang Itu Kepada KPK Disitu Nanti KPK Akan Mengeluarkan Surat Terkait Berita Acara Penerimaan Barang Tadi Atau Uang Tapi Bagaimana Sekarang Kalau Menerima Binggisan Berupa Buah Atau Bentuk Makanan Yang Tidak Tahan Sehari Dua Hari Tentunya Kami Sudah Punya Semacam Penyaluran Terkait Dengan Ini Bisa Ke Yayasan Tempiatu Disitu Nanti Ada Berita Acara Penyerahan Jadi Ada Bukti Dokumen Terkait Dengan Pertanggungjawaban Barang Yang Sudah Diserahkan Kepada Fihak Lain Ternyata Sekecil Itu Pun Tetap Ada Aturannya Bapak Ya Cuman Binggisan Buah Ternyata Ada Aturannya Orang Berpikiran Ini Nanti Pegawai Spektorat Itu Gak Boleh Gak Dan Ini Bapak Kan Ada Cuman V